Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum abieb. Wa'alaikumussalam. Itu habib, habib kurech. Cuma mbah ini yang gak dimarahin habib, manggil habib. Kalau yang lain biasanya. ini um bangkang. Enggak ini udah paling bener memang yang paling pas dipanggil habib kurech. Habib itu ya habib putres. Dinasab dari semuanya sifat ilmu dan sebagainya. Gitu ya mbah Jan, ini harus dikasih konteks kerana habib itu paling gak mau dipanggil habib. Cuma cuma Mbak Yeni yang berani membangkang sama Habib Pokoknya kekeh manggil Habib Kalau bukan Mbak Yeni dimarahin Tapi karena sayang sama Mbak Yeni Dimarahin sedikit Sedikit aja Tapi gak mau dengerin biarin aja dimarahin Aduh seneng banget bisa ngobrol-ngobrol Mbak Yeni Walaupun jarak jauh Jadi hari ini tuh spesifik mau bahas isu perempuan Mbak Aku tahu ini udah sering kita bahas Kita diskusi udah sering Nana diskusi sama Habib juga udah sering Tapi rasanya memang tidak pernah tuntas kita membahas isu ini Karena semakin sering dibahas Semakin banyak juga muncul kesalahpahaman-kesalahpahaman Aku mau nanya Mbak Yeni menangkap itu juga gak sih Walaupun jadi aktivis perempuan sudah sejak lama Makin kesini kalau kita bicara isu gender atau isu perempuan Itu makin banyak yang tercerahkan Atau makin sulit untuk mematahkan berbagai perasangka-perasangka Mbak Yan Jadi kalau aku lihat malah ada dua tren Nah di satu sisi memang kestaraan gender menjadi isu yang makin kuat Makin banyak orang punya kesadaran tentang itu Baik perempuan maupun laki-laki Jadi fenomena ayah asi dan lain sebagainya Suami-suami yang sangat mendukung istri itu fenomena positif Tapi juga ada juga fenomena yang menurut saya Apa namanya justru negatif Karena cenderung mengungkung kebebasan perempuan Dalam beraktifitas di luar rumah terutama Dan banyaknya juga menggunakan Kadang-kadang narasi yang berdasarkan dalil-dalil agama Yang kadang-kadang kok rasanya dibuat-buat Jadi sebagai contoh ini Mungkin ini Habib Quresh Mungkin mohon pencerahan ya nak Jadi sekarang ini ada satu dalil yang sangat luas Didoktrinkan Apa namanya Aljanatu tahtazawj Nah padahal Selama ini kita taunya bahwa surga di bawah telapak kaki ibu Bukan di bawah telapak kaki pasangan kita Nah tapi ini doktrin yang sekarang sedang meluas ini Habib Quresh Nah kalau saya pernah tanya juga kepada Pak Nasarudno Umar Nggak ada itu dasarnya Nah ini hal semacam ini yang menurut saya Apa ya Ada doktrin-doktrin yang dipakai memang untuk membuat perempuan itu Tunduk secara superficial Apa namanya Dan mengekang kebebasan mereka Bukan karena alami Karena saling menghormati Bukan karena ingin membangun hubungan yang setara Harmonis tapi setara Tapi hubungan yang timpang Dan menggunakan narasi agama itu Jadi dan kemudian narasi agamanya pun Kalau yang dulu kan kita tahu Jadi makin kesini makin variatif begitu ya Mbak dalil-dalil agama yang digunakan ya Iya dan kayaknya nggak ada dasarnya gitu Jadi betul itu Sebenarnya istilah yang kita gunakan itu Kesetaraan Itu sudah sangat tepat Karena kesetaraan itu tidak otomatis berarti sama seluruhnya Jadi ada pekerjaan-pekerjaan Ada fungsi-fungsi Yang diemban oleh perempuan Yang mustahil diemban oleh lelaki Ya melahirkan, menyusukan dan sebagainya Tetapi sebaliknya Ada pekerjaan-pekerjaan Yang diemban Atau dipikul oleh lelaki Yang saya tidak bisa berkata mustahil bagi perempuan Tetapi berat bagi perempuan Jadi sebenarnya kesetaraan itu Menjadikan mereka saling melengkapi Kalau Sendiri saja Kehidupan ini akan berhenti Kalau cuma lelaki-lelaki yang ada Tidak akan berlanjut kehidupan Karena itu ada ungkapan indah Tanpa salah seorang Dari mereka Lelaki dan perempuan Hidup ini Bagaikan perahu tanpa layar Bagaikan gitar tanpa senar Bagaikan malam tanpa bulan Memang bisa seorang lelaki itu hidup sendiri Perempuan hidup sendiri Tetapi Tidak akan Tidak akan tenang hidupnya Tidak akan Berfungsi dia Dengan fungsi yang diharapkan dari manusia Mereka sama Sama-sama manusia Sama-sama Makhluk itu Hak-haknya pun Hampir dapat dikatakan sama Hampir Kalau ada perbedaan Perbedaan itu disebabkan oleh Hal-hal yang terdapat pada perempuan Atau terdapat pada laki-laki Jadi Kita tidak bisa lagi berkata Perempuan harus tunduk pada laki-laki Laki-laki harus tunduk pada perempuan Mereka harus bekerja sama Untuk mencapai cita-cita Bersama Kalian tadi Mbak Yeni cerita Dalil baru gitu Yang kemudian dikembangkan Seolah-olah Surga ada di bawah pasangan Untuk membuat Perempuan menjadi lebih submisif Begitu ya Mbak? Itu salah Bukan itu maksudnya Surga di bawah telapak kaki ibu Itu memang riwayat Ada yang berkata Bermikir Tetapi maksudnya bagaimana? Ibu itu dibanding Bapak Lebih lemah Dan itu ditujukan kepada anak Anak biasanya takut pada Bapaknya Tidak takut pada ibunya Maka untuk menekankan Perlunya penghormatan pada ibu Salah satu caranya itu Eh surga itu ada di bawah telapak kaki ibumu Bukan Karena otomatis dia Karena itu ada pesan Ada pesan Bagus sekali pesan Itu saya menaali berkata Anakku Tuhan tidak berpesan kepadaku Agar Aku Mencintaimu Tidak berpesan Tapi aku dipesan Agar aku Mendidikmu Hai anakku Engkau tidak ber Tuhan tidak berpesan Kepadamu Agar Engkau Mencintaiku Tapi dia berpesan Kepadamu Agar engkau Menghormatiku Beda Ayah tidak perlu dipesan Supaya Dia cinta anaknya Karena otomatis Dia cinta Ya kan Anak Dia otomatis Cinta pada Bapaknya Boleh jadi dia ini Maka ditekankan Itu Menghormatiku Ayah otomatis Jadi Kita harus selalu Itu rumus umum Harus dipahami Setiap ucapan Apalagi Hadis Dan Al-Quran Sesuai dengan konteksnya Keluar dari konteksnya Jadilah begitu Dan itu yang kerap kali Mbak Ini lihat juga Mbak Kerap kali dalil-dalil agama Apakah hadis Atau penafsiran ayat Kalau kita bicara Isu-isu gender Dan perempuan Kerap kali memang Konteksnya Menjadi tidak pas Dan Akhirnya Perempuan juga Menjadi Lebih sulit Kalau kita bicara Kestaraan gender Mbak ini Iya nak Dan padahal itu Sebetulnya ironis ya Karena yang sepanjang Saya tahu ya Ini Bikures Justru perempuan Dalam Islam itu kan Mendapat tempat Yang sangat istimewa sekali Bahkan Salah satu Revolusi Yang dibawa oleh Nabi Besar Muhammad S.A.W. Itu adalah Menempatkan perempuan Dalam posisi yang Setara Posisi yang Bisa mendapatkan Apa namanya Warisan Tadinya bahkan Bisa diwariskan Tapi sekarang Bisa mengklaim warisan Nah Yang kedua Bahkan dalam Islam ini Ada tradisi yang menarik Bahwa perempuan Tidak perlu Mengubah Nama belakangnya Ketika menikah Ini kan ada Secara legal Ada penghargaan besar Ada Perlakuan secara legal Dia punya basis Atas identitas dirinya sendiri Betul Intinya tetap mengacu kepada ayahnya Sementara kalau di barat Kita lihat Di barat Begitu kawin namanya berubah Betul Islam kan tidak begitu Betul Nah ini kan menarik sekali Justru Itu sebabnya Tidak sah perkawinan Kalau seandainya wali atau ayah Menyatakan Ku serahkan kepada anak Padamu anakku Dia bukan barang Ku hadiahkan Ku jadikan milikmu Tidak sah Yang sah itu Kalau ku jadikan engkau berpasangan Dengan anakku Ku satu Jadi dia itu berpasangan Menyatu Tetapi berbeda Untuk saling melengkapi ini Jadi bukan hanya soal dalil-dalil Tentang perempuan Bahkan bagaimana hubungan itu diatur pun Diatur Status perempuan sudah sedemikian dijunjung tinggi ya Bukan barang Bukan sesuatu yang mau dikasih Bukan barang Dan itu Jauh pada masa lalu 15 abad yang lalu Saya ada punya teman Di Majlis Hukama Dia dulu di Inggris Sekarang masih hidup Dia waktu ke Inggris Kira-kira 30 tahun yang lalu Dia Istrinya tidak boleh membuka Rekning di bank Kecuali setelah dapat izin suami Mana ada ini dalam Islam Betul Betul Ya tau jadi banyak Di Amerika Di Philadelphia Dokter pertama itu Elizabeth Itu dibaykot Karena dia jadi dokter Yang lainnya tidak mau Jadi memang Pandangan barat terhadap Islam itu Terhadap perempuan itu Sangat rendah Kemudian datang dari Islam Ini ajaran-ajaran Mereka lihat Ini kok beda nih Maka mereka lantas overacting Jadi justru Islam yang lebih dulu Memberikan posisi kedudukan terhormat Itu yang kerap kali justru Banyak yang Tidak melihat itu ya Mbak Yan Apa misalnya Mbak Yan ditemukan Yang sampai sekarang pun Masih rasanya jamak Dan sulit sekali Untuk di Breakthrough Begitu pandangan-pandangan orang Yang melihat Perempuan dalam Islam Mbak Yan Ya orang kan rata-rata melihat Bahwa perempuan dalam Islam Tepatnya hanya di tempat domestik saja Ngurusin keluarga hanya masak Kalau di Apa namanya Konsep Jawa itu Dapur, sumur, kasur Gitu katanya kan Bahkan ada Kata-kata Apa namanya Nero Apa Suargo nunut Neroko katut Ke sorga Keikut Ke neraka pun juga Mau gak mau akan keikut suami Jadi semua sangat tergantung suami Padahal itu sama sekali tidak kan Sama sekali sama sekali Tidak ada itu Masing-masing bertanggung jawab Atas Ininya Bahkan sebenarnya Kalau kita kembali Ke masa lampau Masa Khulafa Urrasyidin Waktu masa Sedina Umar itu Perempuan Sudah menjadi Sosok yang bertanggung jawab Di pasar Pasar Jadi Kedudukannya sudah sangat Hebat Aisyah sudah memimpin Pasukan Jadi Sebenarnya keliru sekali Yang beranggapan Memang ada Persoalan-persoalan Seperti Hak talak Di suami Kepemimpinan rumah tangga Di suami Tapi itu semuanya Bisa diberi jawaban Yang logis Warisan katanya Ini Itu Kesalahpahaman Yang mestinya Mampu dijelaskan Supaya kesalahpahaman Itu tidak timbul Mbak Yan Aku percaya Sesungguhnya Bagaimana Kita melihat Atau pandangan kita Terhadap perempuan Bagaimana Aktualisasi Masing-masing kita Sebagai perempuan Pandangan kita Terhadap hubungan Dengan pasangan Itu banyak sekali Ditentukan oleh Bagaimana kita melihat Contoh orang tua Dan bagaimana Keluarga mendidik Di belakang Mbak Yan Ini tuh ada foto Kecintaan kita semua Mbak Ada Gus Dur Bisa ceritakan Sahabatnya Abi Kures Iya sahabat Abi Bagaimana kemudian Mbak Yan Ini bisa bercerita Begitu Karena Gus Dur Anaknya 4 perempuan Semua Bagaimana sih Suasana Abi juga Abi perempuan 4 Ada satu lagi Bagaimana sih Mbak Kalau bisa cerita Gus Dur Dengan Anak-anak perempuannya Mbak Jadi Jadi di rumah kita itu Konsep kestaraan gender Tidak dibicarakan Tetapi langsung Dipraktekan Jadi Kami anak-anak ini Terbiasa Yang melihat Bapak Itu ikut Bantu cici piring Apalagi kalau kita Lagi ke luar negeri Lalu kemudian Tinggal di apartemen Dan lain sebagainya Kelihatan itu Pembagian peran Bapak ya Gak sungkan-sungkan Melakukan itu Lalu kata ibu saya Abi Waktu saya bayi Kalau misalnya Saya nangis Malam-malam Yang bangun dari tempat tidur Untuk ngambil si bayi Yeni ini dari box Itu Bapak Diambil bayinya Itu hebat sekali Saya tidak bisa contoh itu Terus dikasih ke ibu Kasih ke mama Untuk disusui Nanti dikembalikan lagi Jadi Kita sangat terbiasa Buat kita Itulah norma Justru Bahwa Tidak ada Tidak ada perbedaan Dalam melakukan tugas-tugas domestik Tidak ada perbedaan Dalam aktualisasi diri Di luar rumah Bapak juga buka Memendorong kita Seluas-luasnya Untuk berkarya Sama seperti Habib Kures Terhadap putri-putrinya Dan putranya Jadi ya Normal Ini sungguh Hal yang paling normal Bagi kita justru Mbak Yan Masih ada gak sih Yang suka bilang Aduh Kenapa Gus Dur Gak punya anak laki-laki Masih suka ada yang bahas-bahas Gitu gak Mbak Yan Masih Masih sampai sekarang Walaupun ngeliat Mbak Yan Mbak Lisa Anita Inai Itu masih tetap ada dipertanyakan Masih Masih Dan saya juga Anakku kan tiga perempuan semua Saya juga suka digituin Gak mau tambah lagi Supaya dapet cowok Saya bilang Enggak lah Alhamdulillah Apa namanya Kalau dapet anak tiga perempuan Ini kan syarat surga Betul Insya Allah Kalau berhasil mendidik Betul Dari satu sisi Sebenarnya perempuan itu Lebih kuat dari laki-laki Mentalnya bisa lebih kuat Dari laki-laki Karena dia ditempa Sejak remaja Sampai usia manopose Setiap bulan dia ditempa Laki-laki tidak dapat Tempaan itu Dia lebih kuat Tetapi pandangan masyarakat Terhadap perempuan Yang lahir pada masa lalu Itu akibat Tidak terdidiknya dengan baik perempuan Memberikan prioritas terlalu banyak Pada anak laki Selalu anak perempuan Udah kamu kan pada akhirnya ke dapur Ya kan itu dari dulu begitu Padahal mestinya Diberi kesempatan yang sama Itu dari satu sisi Dari sisi lain Untuk menghilangkan kesan Bahwa perempuan Anak perempuan itu Lebih rendah derajatnya dari laki Itu ada ungkapan-ungkapan Yang menghibur bapak Kalau anaknya perempuan Yang pertama itu Kita temukan dalam Al-Quran Ketika ibu Nabi Isa Melahirkan Beliau ingin anaknya Menjadi pengasuh di gereja Iya kan Dan itu harus laki-laki Menurut itunya Waktu dia melahirkan Dia mengadu pada Tuhan Ini wadha'tuha unsa Ya Allah ini yang saya lahirkan Anak perempuan Jadi saya tidak bisa itu Apa jawaban Tuhan Laih sadzaka rukal unsa Anak perempuan yang kami anugerahkan kepadamu Lebih hebat dari anak laki Yang kamu harapkan Jadi sudah diberikan Karena itu mestinya setiap orang Tidak merasa bahwa Perempuan itu lebih rendah dari laki-laki Sekian banyak perempuan yang lebih hebat dari laki-laki Itu satu Yang kedua Itu juga ada 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 Riwayat yang menyatakan begini Kalau anak laki lahir Itu ada yang ber Ucap kepadanya Malaikat berucap kepadanya Lahirlah Bantu ayahmu Tapi kalau perempuan Apa ucapan itu Lahirlah Tuhan bantu ayahmu Anda mau dibantu oleh Tuhan Atau mau dibantu oleh anak Jadi itu hal-hal Yang mendorong seseorang Untuk tidak membedakan laki dan perempuan Kalau ada perbedaan Itu hanya perbedaan pada Kodrat yang memang berbeda Dan kecenderungan masing-masing Berbeda satu anak dengan anak lain Jadi Islam tidak ini Kesalahpahaman lahir karena tidak paham ajaran Islam Seperti warisan Selalu dikatakan perempuan lebih banyak Lebih sedikit dapat Tidak ada yang berkata Ada 30 kasus Dalam warisan Perempuan mendapat lebih banyak dari laki-laki Atau sama dengan lelaki Bisa jadi perempuan dapat Laki-laki tidak dapat Yang berbeda itu Menyukur anak Yusrikumullaw fi awladikum Menyangkut anak-anak kamu Karena memang ada Faktor-faktor tertentu Pertimbangan-pertimbangan tertentu Tapi terkadang Ibu dan bapak sama Jadi orang tidak Tidak paham ini Jadi ketidakpahaman lah yang kemudian mendorong Banyak timbulnya persepsi-persepsi Yang sayangnya kemudian malah justru dilanggangkan dengan budaya ya Mbak Yan Ketika sudah bercampur tuh Budaya patriaki Kemudian ditambah oleh pemahaman yang keliru Itu yang membuat posisi perempuan terkadang menjadi sulit Dan satu lagi Sebagian perempuan menerima Mestinya kan mereka itu Giat menunjukkan Itu yang kita mau Iya Mbak Yan Jadi tanggung jawab juga pada kita perempuan-perempuan ya Mbak Yan Untuk tidak pasrah gitu ya Iya Jadi memang banyak perempuan-perempuan yang terdoktriner Untuk menerima posisi Dimana mereka diperlakukan tidak setara Dihalang-halangi haknya Dan diterima saja Iya itu Nah ini memang PR besar Ini perlu pencerahan terhadap perempuan sebenarnya Bahwa agama tidak ini Tidak membedakan Dan itu aku tahu dilakukan Mbak Yan ini lewat berbagai aktivitasnya Boleh share ke kami gak Mbak Yan Apa saja aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan Yang kemudian memang tujuannya spesifik itu Membuat perempuan percaya diri Dan tidak pasrah gitu Terhadap berbagai perlakuan atau pandangan Yang cenderung merendahkan kita Mbak Yan Iya nak Jadi kalau dari yayasan kami Kami punya program namanya Peace Village Atau Desa Damai Ini bekerjasama dengan PBB Untuk membuat menciptakan resiliensi atau ketahanan Di tengah-tengah masyarakat Menggunakan tiga pendekatan yang berbeda Pendekatan yang berbeda Yang pertama adalah pendekatan ekonomi Jadi kita melakukan training ekonomi Memfasilitasi pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya Lalu kemudian yang kedua adalah pendekatan pelatihan Tentang toleransi, tentang kebinekaan dan lain sebagainya Berpikiran damai Nah yang ketiga komponen yang paling utama Ini adalah tentang penguatan perempuan Penguatan hak-hak perempuan, penyadaran perempuan Akan potensi yang dimiliki oleh mereka Dan bahwa mereka itu sebetulnya punya potensi besar sekali Untuk bisa mengubah masyarakat Bukan cuma mengubah dirinya Tapi juga mendidik anaknya supaya lebih baik lagi Lalu kemudian bisa berkontribusi di sekelilingnya Karena kan dari berbagai penelitian dikatakan Bahwa kalau perempuan berdaya secara ekonomi Dia akan lebih banyak menginvestasikan uangnya Bukan untuk kebutuhan dirinya saja Tetapi untuk kebutuhan orang-orang di sekelilingnya Mulai dari pendidikan anaknya Makanannya lebih bergisi Lingkungan yang lebih baik dan lain sebagainya Nah mohon maaf kalau bapak-bapak kecenderungannya Tidak terlalu Jadi dibandingkan dengan ibu-ibu Itu Abib Jadi ini berdasarkan penelitian bukan kata saya Kalau bapak-bapak lagi di kampung gitu Misalnya ya itu kan misalnya lebih untuk pengeluaran rokok Beli on the deal motor dan lain sebagainya Nah jadi Kalau perempuan punya uangnya itu lebih Nambah telurnya lebih gitu ya Beli tambahan ayamnya supaya anaknya bisa makan lebih bergisi Tapi beli make up juga lah Ya boleh lah Ya beli jilba paling baru modelnya Jilba baru gitu Intinya salah satu yang pokok adalah pemberdayaan perempuan Yang terpenting mereka tidak merasa lebih rendah dari laki-laki Bahwa laki-laki menjadi pemimpin rumah tangga Itu bukan berarti bahwa perempuan atau istri otomatis harus mengikuti semua perintah suami Mereka itu disuruh untuk saling bermusyawarah Itu kan intinya Nah ini biasa Sudahlah kalau sudah suami ini Tidak boleh disuruh Ayo siap ini Iya Iya Saya kira itu tidak benar Tidak mendidih Kita harus didih mereka untuk bermusyawarah Mungkin kalau saya boleh kontroversial sedikit ya Abid sama Nana ya Perempuan itu sebetulnya punya tugas peradaban yang luar biasa Karena tanpa perempuan manusia tidak ada kelanjutannya Betul Karena hanya perempuan yang punya rahim Memang teknologi sekarang lebih berkembang, maju Lalu coba diciptakan apa namanya Dengan menggunakan teknologi embryo-embryo buatan dan lain sebagainya Kambing doli sudah bisa diciptakan dari rahim-rahim buatan Tetapi untuk manusia belum bisa berhasil diciptakan Dan mungkin ke depan secara etis juga tidak akan mungkin dilakukan Artinya kebutuhan manusia untuk terus ada di muka bumi Sangat tergantung kepada perempuan Karena perempuan yang punya rahim Sementara sperma dan sel telur bisa diambil secara artifisial Disuntikkan ke dalam rahim Rahimnya belum bisa dibuat Nah kalau perempuannya mogok Tidak mau ini Abid Kures Kalau tidak didukung Yang terjadi akhirnya di Singapura atau di Jepang Di Singapura perempuannya tidak mau berumah tangga Karena atau Jepang juga tidak mau berumah tangga Karena mereka merasa begitu sudah masuk dalam ikatan pernikahan Mereka sangat dibatasi Akhirnya mereka lebih memilih single Yang terjadi apa? Penurunan jumlah penduduk Nah begitu penurunan jumlah penduduk penduduknya tua Produktivitas negara jadi turun Akhirnya jadi terbebani sekali ke depannya nanti Karena usia produktifnya mengecil Saya ingin tambahkan satu Bahwa kalaupun berhasil itu cloning dalam berbagai bentuknya Ada satu yang tidak bisa diberikan oleh teknologi Yaitu kasih sayang ibu Tidak bisa Dan itu sangat perlu untuk perkembangan anak Kalau teknologi ibunya siapa? Robot Jadi kita Itu sebabnya Hidup ini Tidak akan bahagia Tanpa perempuan Tidak akan bahagia Perempuan juga tidak akan merasa bahagia Tanpa laki-laki Harus ada kerjasama Bahagianya itu Karena perempuan mendambakan anak Jangan duga yang Yang tidak mau dapat anak itu Tidak ada naluri keibuan dalam dirinya Laki-laki juga begitu Jadi Sekali lagi Kerjasama Kerjasama Saling menghargai Saya kira itu Kuncinya di sana Oke Oke, Habikul Mbak Yeni Terima kasih banyak ya Mbak Udah-udah Ngobrol-ngobrol sore ini Mbak Dan Habib Mungkin ini ya Habib Perlu kita sadarkan Banyak kaum muslimin dan muslimat Bahwa orang pertama Yang mengikuti Risalahnya Rasulullah S.A.W. Adalah seorang perempuan Seorang perempuan Betul Betul Jadi kalau kita bicara Keistimewaan perempuan Tidak ada habisnya ya Mbak Yan? Oh ya, tidak ada habisnya Kayaknya begitu Apalagi perempuan kayak Nana Aduh Kayak Mbak Yeni dan semuanya Super penting ya Pak Amin, amin, amin Oke Mbak Yeni Thank you banget Makasih banget Udah bareng sama shihab-shihab sore ini Salam semua buat keluarga ya Mbak Terima kasih atas ilmunya Habib Kuresh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tapi masyarakat Harus Habib Kuresh ini harus saya Oke Nana Assalamualaikum 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 Teman-teman terima kasih Sudah bergabung di shihab-shihab sore ini Kita ketemu lagi insya Allah Di episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh